Dengan memucapkan lapas bismillahirrahmanirrahim, arena gembira yang kelima dengan resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama kami mengabarkan dari Pondok Pesantren Darurahmah Sepadan Kecamatan Runding Kota Subulusalam. Pesantren Darurahmah Sepadan, adakan acara panggung arena gembira santri. Pada tanggal 10 Februari tahun 2022, mulai jam 20.30 WIB sampai dengan selesai, Pimpinan Pondok Pesantren Darurahmah Sepadan, yang terletak di Desa Sepadan Kecamatan Runding Kota Subulusalam, dengan ini Pimpinan Pondok Pesantren Haji Muhammad Rasid Bancin Serjana Sosial Islam, adakan kegiatan tahunan bagi santri dan santriwati di lingkungan Pondok Pesantren. Kegiatan berbagai permainan, bahagian dari sarana hiburan, edukasi yang menghilangkan kejenuhan setiap tahunnya merupakan agenda khusus pesantren tersebut. Hal ini kita adakan setiap tahunnya untuk melepaskan rasa jenuh anak didik kami, yang setahun penuh menuntut ilmu, aktif belajar siang dan malam dengan tekanan disiplin yang tinggi, hingga ruang hiburan ini kita harapkan bermanfaat bagi wali santri, pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren Darurahmah Sepadan, kata Haji Muhammad Rasid Bancin Serjana Sosial Islam sebagai pimpinan Pondok Pesantren ini. Juga Haji Muhammad Rasid pada acara ini mengundang para wali santri untuk menyaksikan tampilan anak-anaknya. Pada malam ini kita adakan beberapa tampilan yaitu ada 28 tampilan tari-tarian dan panduan suara sehingga kita tutup nantinya sekira pukul 24 WIB. Kepala Kampong Sepadan, Aswir Kartono, juga hadir dalam acara ini, beliau Kartono sangat mendukung dan mengapresiasi atas kegiatan yang diadakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darurahmah Sepadan. Ini salah satu memotivasi para santri untuk lebih giat lagi dalam belajar dan mengajar, karena ini setahun sekali diadakan mereka, anak didik ini bisa menghilangkan penatnya, yang selama setahun penuh dituntut disiplin belajar siang dan malam. Apalagi kegiatan hiburan bagi wali santri dan santriwati ini, terlihat tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana anjuran kesehatan, kami sangat salut kepada pimpinan Pondok ini, bisa mendesain sekian rupa, dengan panggungnya yang sangat megah, dihiasi lampu-lampunya yang berwarna-warni, tidak kalah dengan panggung nasional, dan protokol kesehatannya bisa terjaga dengan akuntabilitas. Kami sebagai pemerintah desa Sepadan, selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif bagi Pesantren Darurahmah Sepadan ini. Tambahnya Aswir, Pesantren Darurahmah ini adalah pesantren kebanggaan kita di kota Sadakata ini, kenapa demikian saya katakan, karena siswa-siswinya sudah menyebar luas di kampus-kampus ternama di dunia. Salah satunya di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, mereka para santri-santriwati menempuh pendidikan kepeguruan tinggi sampai ke tingkat internasional, jadi kita sangat bangga sebagai masyarakat kota Suburussalam, tutup kepala kampung Sepadan yang dikenal dekat dengan masyarakat ini. Malim Sabar, mengabarkan dari Pondok Pesantren Darurahmah Sepadan. Untuk pemirsa mari kita saksikan cuplikan video selengkapnya, tonton video ini sampai habis, dan mohon jangan lupa subscribe dan like juga komen. Dengan mengucapkan lapas bismillahirrahmanirrahim, arena gembira yang kelima dengan resmi dinyatakan dibuka. Takbir! Takbir! Allah wakbar! Allah wakbar! Untuk mengenang para jasa pendiri Pondok Pesantren Darurahmah Sepadan, sejenak kami mengajak semua hadirin dan hajrat untuk sama-sama kita membacakan Umul Kitab Suratul Fatihah yang dimana seumpama pahala bacaannya kita kirimkan kepada para pendiri Pondok yang telah mendakului kita. Allah hadjinniyah anta ta'lamu maniatana wa mahmurlalasyayun linaqilahu wa'alahu al-fatiha Wa rahmatullahu wa barakatullahu selamat menikmati 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 selamat menikmati